Selanjutnya kita lihat informasi dari Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ada puluhan warga korban bencana longsor yang menimbun belasan rumah di kampung Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Sementara dari data yang didapat dari BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah rumah yang rusak hibat longsor bertambah. Warga yang rumahnya terancam longsor memilih tetap berada di pengungsian bersama warga yang rumahnya terdampak longsor karena khawatir terjadi longsor susulan. Saat ini warga sangat membutuhkan obat-obatan. Data BPBD Kabupaten Sukabumi, rumah rusak dan tertimbun longsor bertambah 1 menjadi 13 rumah. Selain itu, 6 rumah berada di zona merah dan sebanyak 58 rumah terancam oleh longsor susulan. Sama suami sama anak. Berapa orang? Tiga. Tiga orang. Nah, emang rumahnya terancam atau terdampak, Bu? Terancam. Terancam. Dekat berarti longsor? Iya, deket. Nah, kenapa? Emang takut gitu atau di rumah atau seperti apa? Iya, takut. Takutnya malam kalau hujan itu takutnya longsor lagi. Longsor lagi. Makanya di sini. Ada pun data yang serah update hari ini. Hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024. Ada penambahan dari kemarin kita yang rusak berat. Dari 12 bertambah satu rumah atas nama Bapak Haji Dadun. Jadi, update data hari ini, hari Jumat, itu jadi 13. 13. 13. Dan kondisi terkini terkait dengan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Kita tanyakan ke Rekan Jurnalis Kompas TV. Ada Insan Maulana di Cibatuhilir, Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat pagi. Saat ini kan hujan masih mengguyur di sejumlah wilayah. Lalu, bagaimana kondisi di sana? Dan adakah upaya relokasi warga yang rumahnya terdampak? Dan bagaimana kondisi di pengungsian insan apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Ya, terima kasih, Okta dan juga saudara. Tepat saya berdiri saat ini. Jadi, saya berada di lokasi titik longsor yang saat itu terjadi dan menimbun 13 rumah. Dan saya pun terpaksa harus menggunakan helm safety yang dianjurkan oleh pihak BPBD. Karena memang ini adalah area termasuk zona berbahaya yang dikategorikan termasuk zona merah karena berada di bibir longsoran. Dan memang hingga saat ini, berdasarkan data BPBD, ada 13 rumah yang tertimbun. Yang satu rumah salah satunya adalah tambahan. Yang sebelumnya adalah 12 rumah karena ada longsoran sekitar 1 meter sehingga menimbun pada satu rumah. Dan warga yang saat ini baik yang terdampak maupun yang terancam, saat ini mengungsi di lokasi pengungsian yang didirikan oleh Kementerian Sosial. Di mana berdasarkan data BPBD sementara, ada 79 jiwa yang saat ini mengungsi di pengungsian Kementerian Sosial. Dan sisanya ada puluhan warga lain yang mengungsi di rumah sanak saudawaranya. Di mana pengungsian tersebut diisi oleh orang yang terdampak dan juga yang terancam. Termasuk salah satunya yang terancam, mereka menginginkan mengungsi karena takut akan bencana atau bencana longsor susulan sehingga mereka lebih memilih di tempat aman. Dan memang saat ini yang dibutuhkan oleh warga yaitu berupa obat-obatan, fasilitas tidur dan juga alat mandi dan juga pakaian. Dan memang berdasarkan pantauan di lokasi pengungsian untuk kebutuhan pokok hingga saat ini sebenarnya sudah cukup terpenuhi karena dapur umum sudah didirikan, fasilitas umum seperti toilet umum dan lain fasilitas kesehatan sudah didirikan. Namun memang ada beberapa warga yang membutuhkan. Dan salah satunya warga yang termasuk ada salah satu warga yang sedang hamil dan juga banyak yang memiliki bayi, mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk menunjang kehidupan mereka selama di pengungsian. Dan hingga saat ini lokasi yang saat ini saya berdiri adalah lokasi tempat kejadian longsor di mana di atas tebing sekitar 8 meter menimbun 13 rumah yang saat ini belum juga dievakuasi dan belum juga direlokasi. Karena apa? Berdasarkan informasi dari BPBD, BPBD masih menunggu kajian dari PPMBG untuk mengetahui apakah lokasi ini harus direlokasi ataupun tidak sehingga nanti akan disimpulkan untuk dirapatkan bersama Pemda setempat warga yang terdampak ataupun yang terancam akan direlokasi atau tidak. Dan hingga saat ini memang ada 13 rumah yang tertimbun pun belum dievakuasi namun dijaga oleh para relawan kebencanaan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat point of view di kamera untuk melihat kondisi lokasi terkini di lokasi tempat titik longsor. Dan terlihat di atas tebing sana itu adalah titik longsor atau mungkin bisa disebut mahkota longsor yang awalnya terjadi dan terdapat satu rumah di mana di atas tersebut sebenarnya adalah rumah perumahan yang memang tidak terisi sudah lama dan kejadian waktu longsor tersebut satu rumah hancur dan tanah yang ada di perumahan tersebut menimbun ke rumah warga yang ada di bawahnya. Dan di sekitar lokasi ini juga terlihat ada sejumlah rumah warga di bibir longsoran ini masih berdiri dan ini adalah rumah-rumah yang termasuk ke dalam rumah zona merah yang saat ini tidak dihuni oleh warga yang warganya lebih memilih ke pengungsian. Dan kita lihat sebelah kanan yang tepat ada di bawahnya itu ada satu rumah yang menahan tumpukan tanah tersebut di mana di depan rumah tersebut adalah jalan utama dari kampung ini. Dan memang di pinggir saya tempat saya berdiri ini ada satu rumah lagi yang saat ini memang masuk ke dalam zona merah yang termasuk ke dalam terancam, sangat terancam ketika longsoran dikhawatirkan terjadi menjadi susulan dan memang rumah ini pun saat ini dijaga dan digunakan oleh petugas BPBD untuk menjadi poskop pantauan dari lokasi longsoran. Dan memang terlihat tumpukan tanah yang saat ini masih belum juga dievakuasi oleh petugas dan sebenarnya di pinggir tumpukan tanah ini terdapat sebuah saluran air yang sebelumnya saluran air ini tertutup oleh tanah longsor sehingga air tersebut rembes dan dikhawatirkan akan menjadi dampak penyebab jadi longsor susulan. Dan kemarin jalur ini tertutup dan sekarang sudah terbuka oleh relawan kebencanaan dibuka sehingga air tersebut mengalir ke sungai yang ada di bawahnya dan menghindari untuk rembesan di lokasi longsoran. Ya hingga saat ini memang lokasi ini masih menjadi pantauan terus pihak terkait yaitu BPBD, PPMG, PPMBG yang saat ini pihak BPBD pun belum bisa memutuskan kapan ini akan dievakuasi dan apakah akan dijadikan relokasi atau tidak mereka masih menunggu kajian dari PPMBG. Begitu, Bogta. Melaporkan dari Cibatuhilir, Sukabumi, Jawa Barat, Jurnas Kompas TV, Insan Maulana. Terima kasih, Insan.